dan update terbaru versi 0.52 ya temennya ada 2 map terbaru guys yang kemarin diperlihatkan tapi bukan dari aku, dari beberapa youtuber luar guys dimana mapnya ini bernama Updated Avenue Halo guys, what's up semuanya? kembali lagi bersama aku, Radio Gaming dan hari ini temen semuanya kita akan bermain game stumble guys dan disini gue mau kasih tau bocoran update terbaru versi 0.52 ya temennya dimana di 0.52 ini guys ya seperti yang kalian tau kemarin banyak youtuber sudah membahas tentang bocoran map terbarunya ya guys ya yaitu kisaran ada 2 ya guys ya gue gak tau apakah ini bakal ada di update 0.52 atau 0.53 tetapi disini 0.52 gue udah berani jamin bakalan ada 2 fitur baru yang bagus banget ya guys ya pertama ada special emote baru ya guys ya dan yang kedua adalah daily mission ya jadi untuk lebih jelasnya aku akan bahas di dalam videonya nanti jadi jangan lupa kalian bisa nonton sampai habis ya guys ya biar gak ketinggalan, biar gak tanya-tanya lagi dan biar gak lama-lama langsung aja kita cobain guys tapi sebelum itu bisa bantu dulu seperti biar saya tekan tombol like-nya share untuk kalian, subscribe-subscribe, nyalakan loncengnya dan let's go kita ke videonya oke gue coba main mode stumble Rito dulu ya temen-temen ya waduh cat ada yang ngundang gue guys ya dan juga disini guys ya di update 0.52 ini temennya gue mau kasih tau dulu dimana nanti guys ya kita bisa atau kalian bisa mencobai bermainnya ataupun nyobain betanya ini di tanggal 3 ataupun tanggal 4 Juli ya temennya jadi kisaran kurang lebih 1 minggu dari sekarang guys ya kalian bisa cobain deh yang namanya fitur barunya ini ya guys ya jadi udah gak sabaran banget dan nanti lebih tepatnya lagi tanggal 30 Juni atau tanggal 1 Juli nanti aku juga akan mengirimkan beberapa sneak peeknya ya guys ya berupa full update-nya di 0.52 ini apa aja karena disini masih berupa roadmap ataupun bocoran yang belum ada gambarnya tentu saya belum ada gameplaynya seperti itu guys ya jadi ya itu dia untuk tanggalnya dan untuk full release-nya 0.52 bakalan terjadi di tanggal 11 ataupun tanggal 12 Juli ini ya guys jadi ya sebentar lagi kok tidak lama-lama lagi eh gue malah melojor ya guys ya waduh tidak datang dia ih tapi aman let's go ya guys ya jadi buat kalian semua ya tanggal 0.52 kalian catat tanggalnya untuk open beta-nya nanti sekitar tanggal 3 sampai tanggal 4 lalu untuk full release-nya tanggal 11 ataupun 12 dan tenang saja tenang saja nanti untuk gameplay dari 0.52-nya karena gue belum dapat di sekitar tanggal 30 atau tanggal 1 ya temennya nanti aku bocorkan ya sebelum open beta-nya keluar kenapa lagi 2 orang ini nyangkut disana ya guys ya oh my god jadi ya itu untuk tanggal update-nya dan seperti yang gue bilang tadi guys ya ada beberapa fitur terbaru dan juga ada collaboration terbaru dari stumble game-nya temennya dimana nantinya katanya bakalan ada daily goals dan juga mission-mission baru guys ya wow berarti kalau ada daily goals moga aja gak lama-lama jadi buat kalian semua yang bermain gamenya mungkin aja daily goals-nya bisa mendapatkan skin atau bisa mendapatkan beberapa game atau bisa mendapatkan beberapa hadiah lainnya yang menarik tentu saja temennya jadi kuharapkan lah sisi hadiahnya itu berupa game ya temennya atau gak berupa apalah guys ya jadi yang lebih menguntungkan jangan aja token ya temennya experience boleh juga tapi experience-nya itu yang berhubungan dengan mission-mission untuk weekly-nya gitu boleh juga ya temennya achievement-achievement itu juga perlu juga nanti kedepannya buat game ini guys ya jadi itu udah guys ya daily mission akhirnya diperlihatkan juga guys ya atau daily goals ya gue belum tau bagaimana karena belum dapet gameplaynya tetapi disini untuk road map-nya sekali lagi sudah ada daily mission-nya guys ya gue udah gak sabaran juga tuh mencoba daily mission-nya yeee apakah kita disuruh ngapain ya gitu ya intinya guys ya apakah disuruh turu eh disuruh turu gak mungkin disuruh loncat disuruh main map ini disuruh main map itu atau apalah nanti ya temennya jadi kalau misalnya tebak-tebak sendiri aja nanti kira-kira nanti kita disuruh ngapain dengan adanya daily mission ini disuruh loncat kek disuruh main map block dash gitu ya apalah biasanya temen-temen ya daily mission di game-game lainnya gitu ya dan kita ke final ya guys ya map burrito bonanza seru banget sih sebenernya map-nya ini gue lumayan suka guys ya untuk burrito so kita menangkan dulu ya temennya jadi itu dia guys ya untuk collaboration-nya gue gak tau collaboration dengan apaan ya temennya kita tunggu aja dan nanti deh stumble-nya bakalan collaboration dengan siapa ya temennya jadi yang jelas daily mission eh daily mission daily mission dan lain-lainnya itu sudah pasti harusnya bakalan ada ya temennya karena ini bocorannya ya walaupun sebenernya bukan 100% konfirmasi bakalan bener-bener keluar di 052 tapi seharusnya sih menurut aku ini bakalan keluar juga ya guys ya jadi jangan khawatir guys ya gue udah gak sabaran banget nih untuk mencoba update-annya dan ada fitur lainnya lagi guys ya dimana seperti yang gue bilang tadi guys ya ada 7 skin terbaru dimana 7 skin terbaru ini gue belum tau ya guys ya 1 emoticon biasa dan 1 emoticon spesial baru ya temennya wow emoticon spesial baru ya guys ya kira-kira apa ya emoticon spesial barunya ya yang jelas bukan pisang yang jelas bukan sledding yang jelas bukan tonjol bukan peluk ya bukan keempatnya itu temennya jadi ini bakalan emoticon bener-bener baru banget bener-bener fresh banget guys ya bener-bener yang namanya emoticon baru ya temennya jadi harusnya ini bakalan seru dan bakalan keren banget sih guys apa ya kira-kira emoticon baru ya selain 4 yang udah dipunyai stumble guys nah untuk cluenya seru sendiri temen-temennya gue sebenernya belum tau ya guys ya cluenya seperti apa yang jelas disini nampaknya emoticon spesial yang terbaru ini adalah emoticon spesial yang bisa membuat kita bergerak lebih cepat harusnya dan juga harusnya ya guys ya bisa yang namanya berubah merubah wujud kita ya guys ya jadi ya semoga aja itu benar guys ya dua clue itu jadi ya ini berupa teori aja belum clue eh belum clue belum bener-bener 100% bakalan bener apa enggak karena animasi teori-teori gue aja kayaknya sih emoticon spesial baru ini akan menambah kecepatan kita dan juga menambah eh merubah wujud dari karakter kita tersendiri misalnya kan karakternya ini nih bisa jadi berubah jadi temennya hmm apakah benar atau tidak ya teori gue seperti itu temennya jadi kalian komen di bawah nanti kira-kira emoticon spesial apa yang bakalan keluar di stumble guys yang jelas tidak terlalu merugikan dan tidak terlalu yang namanya jelek-jelek banget ya dan buat have fun lah intinya emoticon spesial baru sebelum lanjut disini seperti yang kalian tahu disini ada dua map terbaru guys yang kemarin diperlihatkan tapi bukan dari aku dari beberapa youtuber luar guys dimana mapnya ini bernama abducted avenue ya guys ambil dengan abducted avenue tapi lebih panjang jauh banget ya guys ya gue gak bisa liatin gameplaynya mungkin screenshotnya doang guys ya takutnya copyright karena ini bukan punya aku lalu juga ada yang di pesawatan eh pesawat di kapal atau di perahu ya guys ya jadi itu menurut gue juga bagus banget keren banget untuk mapnya ya temennya jadi dua map terbaru itu bakalan keluar di 0.52 atau tidak gue belum tahu karena belum ada gameplaynya sekali lagi gameplay lengkapnya nanti gue kasih tahu di tanggal 1 Juli ya temennya ataupun di tanggal 30 nanti ya yang manalah lebih cepat duluan guys ya jadi ya dua map tersebut juga kita belum ketahui guys ya dan satu lagi mungkin guys ya yang kalian banyak bertanya ke mana stumble passnya ke stumble passnya mana waduh stumble passnya saya juga kurang tahu ya guys ya karena belum ada bocorannya jadi mungkin kita berteori lajan nanti di besok hari ya jadi untuk bocoran stumble pass mungkin gue akan upload videonya besok pagi-pagi banget jam setengah 7 ya temennya jadi semoga aja kalian nanti yang penasaran bisa terbantu ya gitu lah guys ya tapi kayaknya di di Juli ini guys ya tidak ada emoticon spesial baru ya guys ya kayaknya bakalan ada emoticon tit nah itu ya guys ya jadi ya besok aja kalian tonton guys ya untuk bocoran stumble pass terbarunya yang jelas harusnya nanti ada brand new spesial skin eh brand new spesial skin brand new mythic skin ya guys ya di stumble guy ya wuh gak sabaran jadi stumble pass kayaknya bakalan berubah lagi deh isinya ya wup oke ini udah final ya oh udah final guys cepet banget ya semangka gue ya guys ya ih kalian udah beli semangka semangka udah dijual di shop by the way temen-temen ya jadi kalau kalian mau beli boleh gitu guys kita kasih kemenangan aja kali ya sama yang di belakang itu ya udah lama nih gak ngasih kemenangan nih ya guys ya kita jadi orang baik lah sekali-sekali lah kasih kemenangan gitu ke temen kita saudara kita yang di belakang itu ya guys ya hei aduh hampir aja gue kena ayo kamu menang ya mana dia ayo kamu menang ya tuh kamu menang ya upin ayo menang upin menang ya iya menang sana menang nah nah si upin sempet-sempetnya sama lo gue udah menang aja gak apa upin upin good kalau kamu menonton saya upin good komen di video aku nanti ya upin good ya jadi ya itu dia guys ya untuk bocoran sedikit tentang update-an 0.52 guys ya jadi sekali lagi untuk full gameplaynya aku bisa kasih tau di 1 Juli atau 30 Juni ya temen ya paling lambatnya paling 2 Juli lah temen ya dan open betanya 3-4 Juli ya temen ya 7 emote baru 1 emote spesial baru 2 map terbaru kayaknya dan semuanya itu guys ya untuk bocoran setang berpas kita lanjutkan so hari so thank you semuanya yang ada menonton thank you semuanya yang ada bantu like share dan subscribe gue nanti gaming sampai jumpa di next video and peace bye bye sub indo by broth3rmax